. Yanto Basna sedang mengalami nasib yang kurang baik di Liga Thailand setelah dirinya sempat duduk di bangku cadangan. Di Liga Thailand, Yanto Basna menjadi salah satu pemain Indonesia yang tengah menjalani karir sepak bolanya. Yanto Basna terbilang sudah cukup lama merumput di Liga Thailand. Terhitung sudah 3 tahun Yanto Basna berkarir di Liga Thailand atau sejak 2018. Pada musim ketiganya ini, Basna memperkuat klub divisi 1 Liga Thailand, Thai Ligue 1, bernama PT Pracuap FC. Pesepak bola berusia 25 tahun tersebut awalnya menjadi pilihan utama PT Pracuap dalam mengarungi Thai Ligue 2020. Yanto Basna sudah mengoleksi 14 kali penampilan berkostum PT Pracuap FC sepanjang putaran pertama. Bahkan di putaran pertama, Basna terhitung hanya sekali absen membela PT Pracuap FC. Akan tetapi, hal itu berubah memasuki putaran kedua. Mantan pemain versi Bandung tersebut kini belum pernah tampil pada putaran kedua Thai Ligue 2020 per 2021. Padahal, PT Pracuap FC telah memainkan 4 laga di paruh musim kedua. Sempat dicadangkan dalam 3 laga awal putaran kedua, Yanto Basna kini telah hilang dari daftar susunan pemain PT Pracuap FC. Basna menghilang ketika PT Pracuap FC melakoni laga pekan ke-19 Thai Ligue 1 2020 per 2021. Tanggal 14 Februari 2021, dalam pertandingan tersebut PT Pracuap FC berhasil mengalahkan Chiang Rai United dengan skor 1-0. Satu gol PT Pracuap FC diciptakan oleh penyerangnya bernama Willen pada menit ke-12. Akan tetapi, kemenangan yang diraih oleh PT Pracuap FC atas Chiang Rai United tidak diikuti oleh Yanto Basna yang tak masuk daftar susunan pemain. Lantas, akankah betul Basna tersisi dari skuad PT Pracuap FC?